Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat Leslar lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesi Kejora dan Rizki Bilar Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya Oke baiklah sahabat disini Mimin punya 3 kabar mengenai Lesi Kejora dan Rizki Bilar simak videonya sampai habis Oke untuk kabar pertama disini hari ini Dede Lesi lagi syuting tapping tasbih ya sahabat bersama Ustar Syuki dan Lidara Raya sahabat kita doakan semoga hari ini Dede diberikan kelancaran ya terlihat kedekatan Dede dan Lidara Raya sangat dekat banget tuh sampai Lidara Raya dicumi banget sama Dede Lesi ya sahabat Wah gemes banget nih yang lihatnya ya seperti yang dikomentari oleh Edmeye100 yang mana menuliskan komentar gemes lihat kalian berdua semoga sukses terus ya Ya Allah semoga bersahabat mereka abadi sampai nenek-nenek ya amin lanjut ke berikutnya disini datang dari Anteve ya sahabat yang mana nanti bakal ada acara gemerlap hut 28 tahun Anteve nih disini bakalan ada artis-artis ternama seperti Ayu Ting Ting Zaskia Gotik dan tak ketinggalan Rizki Bilar nih bakalan ada di acara tersebut ya catat tanggalnya yaitu Sabtu 20 Maret 2021 bakalan hadir acara spektakuler hut Anteve yang ke-28 ya sahabat tak hanya Anteve disini juga ada dari Indosian nih yang bakalan ada acara press konferensi virtual Jumat 12 Maret 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat pasti pada gak mau ketinggalan kan sama info-info penting dari Lida 2021 nanti makanya saksikan bareng live streaming press konferensi audisi Lida 2021 jadi jangan ketinggalan ya besok ya sahabat disini juga ada Dedek Lesti ya tentunya oke sukses terus nih untuk Dedek Lesti ke juara ya semoga semua acara dan aktivitasnya selalu diberikan kelancaran ya oke baiklah itu saja kabar update kali ini terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh